Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Selamat siang Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Bapak Ibu kali ini saya ingin memberikan informasi kembali kepada Bapak dan Ibu Terkait dengan keluarnya peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbudistek nomor 004 garis miring H garis miring EF garis miring 2023 Regulasi tentang apa itu Bapak Ibu? Tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023 Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk Apa namanya regulasi terbaru ini Tentu ini adalah di awal tahun yang memang sudah mulai bergulir ya Peraturan kepala badan standar kurikulum kemudian dan asesmen pendidikan ini Kaitannya dengan Apa itu Tentang spesifikasi ijazah ya tahun ini Tahun 2023 Kemudian Tentang juga pengisian belangko ijazah Baik dari pendidikan dasar Maupun pendidikan menengah Bapak Ibu Kita lanjut ya Bapak Ibu Apa yang baru dari regulasi ini kita nanti kupas ya Bapak Ibu Karena ini Nantikan saya bagi apa namanya Bagi dua ya Bagi dua tayang Yang pertama tentang secara umum regulasi terbaru ini Tentang melangko ijazah ya pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kemudian yang keduanya nanti bagaimana cara penulisan ijazah ya di tiap-tiap jenjang tentunya Baik Nah peraturan kepala badan standar kurikulum asesmen pendidikan nomor 004 H EF 2023 Dimana mengatur tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya tahun pelajaran 2022-2023 Artinya tahun ini Bapak Ibu Nanti kita cari tahu informasi yang terbaru dari regulasi ini Karena memang sebelumnya Ini bukan kepala badan standar kurikulum ya Kalau kemarin-kemarin itu di tahun 2022 Itu dari SESJEN ya Sekretaris Jenderal keluarnya Baik Kita lanjut dulu Bapak Ibu Nah di pasal 3 Bapak Ibu bahwa Yang dimaksud dengan Ruang lingkup ya Peraturan BSKP ini Yang pertama adalah penetapan kelulusan Jadi nanti Diregulasi ini ditetapkan Tentang penetapan kelulusan Kemudian pengumuman kelulusan Pengadaan dan pendistribusian ya Belangko ijazah Kemudian pengisian belangko ijazah Penggantian dan pengembalian belangko ijazah Kemudian pemusnahan belangko ijazah Dan penata usahaan ijazah Nah ini ada Kurang lebih 7 poin Bapak Ibu yang Nanti akan dikupasi di dalam Peraturan kepala badan standar kurikulum ini Dimana nanti Saya akan coba bagi dua Yang pertama untuk gambaran secara umum Tentang pengelolaan belangko ijazah tahun ini Kemudian nanti kita coba Untuk video yang berikutnya terkait dengan Bagaimana cara pengisian belangko ijazah Di tahun 2023 ini Bapak Ibu Untuk penetapan kelulusan Bapak Ibu Ya di tahun ini Tahun 2023 ini Di pasal 4 bahwa Satuan Pendidikan Menetapkan kelulusan peserta didik Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Oke Kemudian di pasal 5 Penetapan kelulusan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dituangkan dalam bentuk Pertama ada surat keterangan lulus Jadi nanti satuan pendidikan Menyiapkan surat keterangan lulus Kemudian Yang B nya ijazah Yang ditanda tangani oleh Kepala satuan pendidikan Baik surat keterangan lulus Demikian juga dengan ijazah Itu yang ditanda tangani nanti oleh Kepala satuan pendidikan Kepala sekolah Baik Di pasal 6 nya Bapak Ibu Bahwa untuk surat Keterangan lulus Ini bersifat sementara Sampai dengan diterimanya Ijazah peserta didik Jadi sampai dengan ijazah diterima Maka boleh ya Satuan pendidikan nanti mengeluarkan Surat keterangan lulus Nah surat keterangan lulus ini Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diterbitkan pada tanggal Pengumuman kelulusan Kapan nanti pengumuman kelulusannya Kita lihat ya Nanti di pasal berikutnya Bahwa untuk surat keterangan lulus itu Diterbitkannya pada tanggal Pengumuman kelulusan Kemudian untuk surat keterangan lulus Nah ini sekurang-kurangnya nanti Mencantumkan rata-rata nilai Ya peserta didik Yang sama dengan nilai yang akan ditulis Dalam langkau ijazah Artinya di surat keterangan Setidak-tidaknya Atau sekurang-kurangnya nanti Mencantumkan rata-rata nilai Ya Peserta didik Rata-rata nilai peserta didik Yang sama dengan nilai nanti Yang akan dituliskan di belangkau ijazah Nah kemudian di ayat berikutnya Di ayat 4 Satuan pendidikan Penyelenggara satuan pendidikan Yang diselenggarakan oleh masyarakat Dengan dalam hal ini adalah sekolah swasta ya Bapak Ibu Atau dinas tidak diperkenankan Untuk menahan atau tidak memberikan surat keterangan lulus Kepada peserta didik Jadi tidak diperbolehkan Apalagi sampai menahan misalnya Apa namanya Surat keterangan Ya atau menahan ijazah Itu yang tidak boleh terjadi Dengan alasan apapun Jadi harus diberikan secepatnya Dilayani secepatnya kepada para peserta didik kita Nah kita lanjut dulu Oke Bapak Ibu Nah untuk di bab 3 bahwa Pengumuman kelulusan ini Ya Bapak Ibu disini ada Dua jenjang yang sama Ya tanggal kelulusannya Tanggal pengumuman kelulusan Peserta didik Ya bagaimana tadi kita diungkap Di dalam pasal 4 Di pasal 6 Yang pertama ini Untuk kelulusan SD SDLB Program paket A Atau bentuk lain yang sederajat Ditetapkan tanggal 8 Juni Ya 2023 Jadi untuk SD SDLB Paket A Itu ditetapkan tanggal 8 Juni 2023 Tanggal kelulusan Pengumuman kelulusan Bagaimana dengan SMP SMPLB sama Ya tanggalnya juga sama Tanggal 8 Juni 2023 Ini berdasarkan pasal 7 ya Jadi SD SMP Tidak ada perbedaan Tanggal pengumuman kelulusannya Itu tanggal 8 Juni 2023 Berbeda dengan SMA SMA LB SMK Atau paket C Nah tanggal pengumuman kelulusannya Itu ditetapkan tanggal 5 Mei Ya 2023 Sebentar lagi ya Kurang lebih mungkin 3 bulan Itu 2 bulan setengah lah Jadi ini yang Membedakan ya Jadi Untuk yang SD SMP Atau sederajat Sama-sama tanggal 8 Juni Ya tanggal pengumuman kelulusannya Kemudian untuk SMA SMA LB SMK Paket C Tanggal 5 Mei 2023 Oke Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bertepatan Dengan hari libur nasional Atau cuti bersama Maka tanggal kelulusan Ditetapkan pada tanggal berikutnya Jadi kalau kebetulan Misalnya Apa namanya Tanggal kelulusan itu Pas berbenturan Atau sama ya Dengan cuti bersama Misalnya Atau hari libur nasional Maka dimajukan Dimajukan atau dipundurkan Satu hari setelah Oh berarti dimundurkan Gitu ya Maka tanggal kelulusan Ditetapkan pada tanggal berikutnya Jadi kalau misalnya Halil liburnya tanggal 8 Maka Tanggal 9 Gitu ya Nah ketentuan Tanggal pengumuman kelulusan Sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan ayat 2 Juga berlaku untuk Silen Sekolah Indonesia Luar Negeri Dan SPK ya Sekolah Apa namanya Sekolah Pendidikan Kerjasama ya SPK Oke Itu Bapak Ibu Kemudian untuk Pendistribusian Belangku Ijasa Ini di pasal 10 Ini dilakukan oleh Direktorat ya Melalui dinas Baik dari Jinjang SD SMP SMA SMK SPK Termasuk Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Itu Pendistribusiannya Dilakukan oleh Direktorat Melalui Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Masing-masing Termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Nah Pendistribusian Belangku Ijasa Ini bagi Sekolah Indonesia Luar Negeri Kemudian Satuan Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Di Luar Negeri Itu dilakukan oleh Direktorat Kepada Satuan Pendidikan Langsung Oh Jadi tidak melalui Perwakilan Atau atasnya Barangkali Tapi langsung Kesatuan Pendidikan Pendistribusiannya Untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri Dan Satuan Pendidikan Nonformal Luar Negeri Ya Oke Bapak Ibu Kita lanjut Nah Untuk Pengisian Belangku Ijasa Nah Ini nanti Saya akan Apa namanya Membuat Satu paparan lagi Terkait dengan Khusus ya Khusus untuk Pengisian Belangku Ijasa Nah Untuk Pengisian Belangku Ijasa Tentu Yang bertanggung Yang paling bertanggung jawab Dalam Pengisian Belangku Ijasa Adalah Kepala Satuan Pendidikan Dalam hal ini Kepala Satuan Pendidikan Bertanggung jawab Dalam Pengisian Belangku Ijasa Termasuk Penerbitan Penerbitan Ijasa Jadi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Kemudian Pengisian Belangku Ijasa Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11 Huruf A Dilakukan setelah Tanggal Pengumuman Kelulusan Jadi Tidak Boleh Ditulis Sebelum Pengisian Pengumuman Kelulusan Jadi disini Pengisian Belangku Ijasa Dilakukan setelah Tanggal Pengumuman Kelulusan Beserta didik Sebagai menaksud Dalam Pasal 7 Ayat 1 Sampai disitu Bapak Ibu Nah Sekarang Tanggal Penerbitan Ijasa Bapak Ibu Kalau tadi Tanggal Pengumuman Sekitar Saya sudah Sampaikan Sekarang Tanggal Penerbitan Ijasa Nah Tanggal Penerbitan Ijasa Oleh Satuan Pendidikan Paling cepat Satu hari Setelah Tanggal Pengumuman Kelulusan Jadi Tanggal Penerbitan Ijasa Itu Paling cepat Satu hari Setelah Tanggal Pengumuman Kelulusan Jadi Kalau Tanggal Pengumuman Kelulusan Tadi Tanggal 8 Juni 2023 Maka Paling cepat Satu hari Itu Artinya Tanggal 9 Sampai Tanggal Berapa Yaitu Sampai Tanggal 31 Juli 2023 Ini Untuk Tanggal Penerbitan Ijasa Oleh Satuan Pendidikan Ya Bapak Ibu Jadi TMT Barangkali Untuk Ijasa Itu Tanggal Penerbitan Ijasa Itu Itu Di Apa Namanya Dituliskan Disitu Paling Cepat Satu Hari Setelah Tanggal Pengumuman Lulusan Baiknya Memang Tanggal Penerbitan Ijasa Ini Bagus Serempak Sama Di Tiap Kabupaten Kota Agar Ada Keseragaman Kesamaan Untuk Tanggal Penerbitan Ijasa Dan Kepala Dinas Saya pikir Sah Sah Saja Apabila Mengeluarkan Surat Edaran Terkait Dengan Tanggal Penerbitan Ijasa Satuan Pendidikan Pelaksana Tugas Bisa Menandatangani Ijasa Belangku Ijasa Tersebut Begitu Penjelasan Dari Pasal 14 Oke Bapak Ibu Kemudian Untuk Pengisian Belangku Ijasa Nanti Secara khusus Sekali lagi Saya Sampaikan Nanti Ada Paparan Berikutnya Untuk Pengisian Belangku Ijasa Dilaksanakan Sebenarnya Tata Secara Pada Ada Petunjuk Petunjuk Umum Pengisian Belangku Ijasa Ada Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Depan Belangku Ijasa Dan Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Belakang Belangku Ijasa Jadi Ada Dua Halaman Nanti Di Peraturan Kepala Badan Standar Ini Ada Yang Khusus Nanti Untuk Membahas Tentang Bagaimana Cara Mengisi Halaman Depan Ijasanya Dan Bagaimana Juga Dan Itu Nanti Termuat Di Dua Lampiran Nah Ini Bapak Ibu Barangkali Yang dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Regulasi Terbaru Tentang Pengelolaan Dan Perdoman Ijasa Tahun 2023 Untuk Bagaimana Cara Penulisan Ijasa Tahun Pelajaran 2022 2023 Tunggu Tayangan Video Berikutnya Terkait Bagaimana Cara Menulis Ijasa Tahun 2023 2023 Ini Itu Saja Barangkali Yang dapat Saya Sampaikan Informasi Terkait Dengan Pengelolaan Belangku Ijasa Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun 2023 Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh